Intro Anak Doni Kesuma bantah ayahnya sempat dikomakan. Ini faktanya. Anak Doni Kesuma membeberkan fakta saat ayahnya berada dalam kondisi tak sadar. Sebelumnya, diberitakan Doni Kesuma meninggal dunia di rumah sakit primanya Bekasi, Jawa Barat. Pada selasa 19 Maret 2023 malam. Adapun menurut kabar yang beredar, Doni Kesuma sempat dibuat koma oleh tim medis dengan alasan untuk meringankan kerja jantung. Namun, hal itu dibantah anak dari Doni Kesuma yakini Gasan Kesuma. Menurut Gasan, tim medis tidak membuat koma kepada Doni Kesuma. Gasan mengatakan bahwa sak ayah Doni sempat menjalani tindakan medis dari dokter. Setelahnya pun kondisinya tidak sadar. Gasan mengakui sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dokter sempat menaikkan dosis obat kepada Doni Kesuma. Jadi memang sempat drop, lalu dokter naikkan dosis obat. Setelah 20 menit tidak ada perubahan, ya dokter meminta keluarga buat ikhlaskan ayah jelasnya. Tak lama kemudian, Gasan mengaku kondisi Doni Kesuma tidak ada perubahan dan mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah 4 hari mendapatkan perawatan intensif. Jenazah Doni Kesuma saat ini disemayamkan di rumah duka di Komplek Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Ratusan pelayat pun berbondong-bondong ke rumah duka untuk melayat. Terima kasih telah menonton!